Hai Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basingan Kaju Bata harus-harus-harus salam budaya dan salam kopas lalu kembali bersemu dengan saya bentuk porneo keyboard art Oke pada kesempatan kali ini aku akan membuat sebuah tutorial yang sesuai judulnya kalung ekstrim enggak nyampe 50.000 ya enggak nyampe sih soalnya rotan satu batang panjang gitu kayaknya enggak seberat-berat apalagi kalau yang dekat rumahnya ada tanaman rotan ya tinggal kita cari yang sebesar kelingking aja untuk barang yang kita siapkan juga enggak banyak ya paling rotan kater kater sama amplas kater sama buat membentuk rotannya aja arutannya tinggal kita potong kecil-kecil kayak gini ya ya kurang lebih ya 6-7 cm gitu gimana cara pembentukkannya ya kita simak aja videonya ya Oke siap bosku selamat menikmati 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 oke selamat menikmati oke selesai bosku tahap pembentukan ya kayak gini bosku ya langsung kita bor aja ya bosku ya bornya usahakan dua lubang ya paling dikit ya kalau satu lubang terlalu polos kalau dua lubang bisa kita bentuk kayak kalung yang kemarin yang tutorial kemarin ya jadi bisa kita bentuk-bentuk jadi lebih ada stylenya gitu ya oke selesai bosku jadi sekarang kita harus bikin banyak-banyak biar kita bisa rakit yang ekstrim punya oke lanjut bosku aman bosku dari banyak bosku ya tidak lupa kalau bisa kita bikin yang agak panjang juga ya yang tengahunya biar ada variasinya yang lebih panjang sekitar ya kayak gini lah ya contohnya ya oke kalau yang buat anda yang suka warna alami ya biarkan kayak gini saya pribadi sih suka yang agak gelap jadi kita masuk yang dalam tahap ngecat kita ngecat dulu biar agak gelap warnanya jadi lebih sangar gitu yuk sehingga kita celup aja sih gak usah gimana ya celup aja selesai aja gitu aman ah tenggelam bosku oke siap oke siap bosku ini udah diwarnain ya sekarang kita siapkan tali tali sama manik manik kayu yang ukurannya 12 mili sama 10 mili ya alasannya kita pakai beda ukuran ya kayak tutorial bikin kalung yang pertama itu ya biar ada style nya gitu kalau yang belum ngerti ya silahkan nonton video yang rakit kalung yang pertama ya oke siap bosku oke bosku kenapa aku bisa bilang kalau kalung ini bisa jadi gak nyampe 50 ribu ya kita coba hitung ya rotan aja berapa 25 ribu kalau gak salah itu panjang banget kan masih islah kemarin loh terus kita siapkan manik ini angka tubungku cuma 5 ribu tapi kalau anda beli kalung yang udah dirakit kelas B gitu kita bongkar mungkin lebih murah lagi nah terus ini ini nanti bikin rantainya jadi double ya nah ini kalau kalau bisa ini gak usah beli aku kasih masukkan satu ya nah ini pakai ini ini bambu ini bambu di asa ini ya biar bulat biar gak sakit kena leher ya terus dilubangin dua aja ya kayak gini dah ini rantainya bisa jadi double juga kalau pakai ini ini apa ini bambu dari sumpit ini potongan sumpit ini jadi gratis otomatis ya gak usah kalau modal lagi apalagi yang punya nanti di tempatnya ada bambu ada rotan gitu ya itu lebih hemat lagi dia nah terus kenapa gua seranin pakai rotan soalnya rotan itu enak dibentuk terus gak mudah pecah gitu ya hmm kalau pakai barang lain bisa juga cuman ya agak lambat lah pembatannya soalnya lebih keras gitu ya oke bosku kita mulai rakit ya ya da Terima kasih. Terima kasih, bosku. Bagaimana, bosku? Keren. Ingat, bosku. Barang yang kita pakai itu memang murah, tapi bukan karya murahan. Siap, bosku. Selamat mencoba di rumah. Oke, bosku. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat seni dan budaya kita. Jangan lupa subscribe dan like video aku untuk konten yang lebih bermanfaat buat budaya. Salam budaya. Juga tak beragadi. Oke, thank you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax